Nah ini dia mobil saya, Honda City H-back Sedang melakukan servis berkala di Honda Pondok Indah Yang berlokasi di Jalan Arteri Pondok Indah ya Tepatnya seberang Wuling Center Kalau teman-teman tahu daerah Pondok Indah Nah ini saya sedang berada di Bengali Resmi, Honda Pondok Indah Jalan Arteri, Honda Pondok Indah, Jakarta Selatan Nah ini mobil saya, Honda City H-back Sedang melakukan perawatan berkala ini yang ke 30.000 km Jadi masuk servis 30.000 km Tapi odometernya sendiri masih 18.000 Jadi masih kecepatan 12.000 Ya karena memang mobilnya lebih sering ngerem di rumah Apalagi kemarin 2 tahun covid, gak kemana-mana Jarang, jarang juga keluar kota Nah jadi dalam 30.000 ini Kalau teman-teman lihat Tuh, ini roda dilepas semua Jadi untuk roda depan, kita mulai dari depannya Ini servis 30.000 Kita lihatnya adalah dari ganti oli Oli mesin nanti akan diganti Nah ini alatnya untuk ngebuangnya Ganti oli mesin, filter oli Itu standar ya servis ringan Filter olinya ada di balik sini, belum dibuka Tapi di luar dari si servis ringan Ganti oli mesin dan filter oli Nah ini roda depan kan dicopot Roda depan dan roda belakang Kalau teman-teman lihat kan dicopot Roda depan copot ini untuk membersihkan pengreman Nah jadi penting teman-teman ketahui Ini pengreman ini sebenarnya harus dibersihkan secara berkala Khususnya di bagian cakram Dengan cleaner, contact cleaner Cairan penetran Nah terus juga kampas remnya juga perlu disemprot Dibersihkan dari gram-gram atau dari break dust Nah kalau biasanya dibersihkan itu disemprot anginnya Kalau disemprot angin itu cukup bahaya Kenapa? Karena kan di si debu-debu gram besi Dari kampas remnya itu kalau sampai kenapa terhirup itu cukup bahaya Tapi kalau pakai cairan semprotan Nah ini cairannya Ini break cleaner Ini nanti disemprot Kotorannya bersih tapi aman ya Ini kalipa gemuk Remnya juga dikasih gemuk Ini gemuknya ya Jadi gemuknya itu diolos di bagian base plate belakang Base plate belakangnya si kampas rem Dan juga di bagian ujungnya yang masuk ke kaliper Nah supaya kerja si Apa namanya kaliper untuk menekan kampas itu tetap terjaga Nah ini untuk roda belakang Juga disopot Kalau udah belakang memang cuma dicek dibersihkan Dan kenapa dibuka Karena nih kalau teman-teman lihat nih dia peleknya Ini sekalian dirotasi Jadi dirotasi untuk Supaya tingkat keawasan bannya itu merata ya Karena teman-teman lihat nih ya Ini bannya utuh Nah ini udah kakikis habis Jadi dia makannya itu gak rata Ini kalau dia tebel Tapi ini nih Sudah tipis Tipis Jadi kaosannya itu gak rata Nah ternyata rem belakang pun juga dibersihkan ya Untuk tromol Jadi rem belakangnya masih tromol ya teman-teman Perlu tahu Ini mobil rem belakangnya masih tromol Ini saya sambil ambil gambar ya Kita lihat proses pembersihan terakhir Jadi dibersihkan Tromol apalagi itu Tromol ini kan bagian yang Terutup ya Nah jangan disentuh Jangan dibersihkan Jadi Nah disemprot juga kampasnya Dari breakdash Dari debu Supaya pengremannya tetap terjaga Oke teman-teman Oke kita lihat lebih dekat ya Nah itu juga Dramnya dikursikan Ini menjadi tempat teman-teman Oke selain dari kaki-kaki Ini juga nanti kan Bannya akan dirotasi Terus di sporing Perangkat rem dibersihkan Oke tadi pertama Oli pesin Filter oli Kaki-kaki Pengreman Itu juga saya Ada penggantian filter udara Kenapa filter udara diganti Ini lihat filter udaranya Busek kotor banget Parah Sekotor ini nih Pemakaian 18.000 km Bayangkan teman-teman Kalau enggak diganti Ini filter udara Kotorannya masuk ke mesin Kayak begini nih Kelihatannya kan nih Bersih Agak bersih Pasti baliknya Ya lu Hitam semua Nah ini kebetulan Service masih masuk Free jasa ya Tapi ke spare part Sudah ada bayar Karena saya enggak Beli paket Kalau di mobil Honda Itu kan ada paket service Yang bisa gratis Jasa dan Spare part Kalau saya cuma dapat Gratis jasanya aja 4 tahun Atau 50.000 km Ini stola cukup banyak Kalau teman-teman mau lihat Ini kayaknya banyak juga nih Untuk persiapan mobil Jadi pada service semua Jadi jelang lebaran Daripada rame Tutup Kita semua service Apa mobil pada service Semua disini Jadi bagi teman-teman Yang punya mobil Yang ingin melakukan perjalanan mudik Jangan lupa untuk Melakukan pengecekan Jika sudah waktu service Silahkan service Ini aja nih service 30.000 Service ringan pun juga Dicek semua Rem Dibersihkan Segala macem Nanti ganti oli Jangan kayak masih nanti Karena ini masih bersihin kaki-kaki dulu Oli Nanti diganti Beserta filter oli Filter udara Ini pembersihan rem Kaki-kaki nanti sporing juga Seperti itu teman-teman Jadi ya Oli mesin Filter oli Filter udara Pengreman Kaki-kaki Karena 30.000 itu masih Masuk yang service ringan Nanti di 40.000 baru Masuk service besar Kalau service besar itu Pengecekan yang lebih banyak Terus juga nanti mungkin Ada penggantian filter kabin Filter Udara Filter kabin ya Terus Oli transmisi Ini lagi dipasang Jadi Rem semua sudah dibersihkan Tinggal dipasang Nanti Oli dibuang Pakai ini Masukkan ke situ Oli sisanya Nanti dimasukkan dengan Oli yang baru Jadi seperti itu Teman-teman Ya demikian dulu Untuk video live Pada pagi hari ini Terima kasih teman-teman Telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Mantap Terima kasih teman-teman